Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kesemuanya? Berjalan kembali dengan buku oktak Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Nah di pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan materi kita Yang ini tentang surat pribadi dan surat jinas Hanya saja di pertemuan kali ini Ibu akan mengulas tentang surat pribadi terlebih dahulu Baru setelah anak-anak kesemua nanti paham Dengan surat pribadi Kita akan melanjutkan ke materi surat jinas Paham? Oke Sebelum kita lanjut ke materi Alhamdulillah lebih baik Jika kita sebelum memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa di persilatan Selesai? Semoga dengan berdoa Allah memberikan kemudahan dan pelancaran Untuk kita belajar hari ini Gitu ya Oke Sebelum ibu melanjutkan materi Kalian jangan lupa untuk membaca 15 menit sebelum pembelajaran Nah tadi ada yang baru membaca? Ayo Itu kewajiban kalian ya Jadi sebelum pembelajaran Kalian wajib membaca terlebih dahulu Boleh membaca buku fiksi Boleh membaca buku non fiksi Selama 15 menit Nah nanti siapa yang sudah membaca Akan ibu tanyai melalui Admodo Oke Nah sekarang Siapkan buku tulis kalian Buku catatan Buku tugas Dan juga alat tulis Sudah ada? Persiapkan juga berbagai sumber belajar yang kalian miliki Bisa buku paket Modul Atau buku yang kalian beli Sendiri mungkin Dan ada juga internet Gunakan internet sebijak mungkin Untuk menunjang pembelajaran kita Gitu ya Nah sebelum pembelajaran juga Ibu akan menjelaskan Peta kompetensi dan aktivitas belajar kita Yang pertama Kalian nanti akan ibu sajikan sebuah surat pribadi Kemudian kalian akan membaca dan mencermatinya Yang kedua Setelah kalian membaca dan mencermatinya Kalian akan mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi yang ada di dalamnya Selanjutnya Kalian akan menolak unsur-unsur surat pribadi Setelah kita ketahui unsur-unsurnya Kalian akan membelajari aspek kebahasaan yang ada di dalamnya Setelah kalian paham unsur dan aspek kebahasaannya Buku nanti kalian akan praktik menulis surat pribadi Paham dulu ya langkah-langkah pembelajaran kita Sudah paham? Oke sekarang kita masuk ke sini Kita bisa lihat disini Buku ta punya contoh surat pribadi Silahkan anak-anak cermati Apabila nanti belum sempat selesai membaca Buku takut videonya sudah terlihat Nanti bisa di pause Kemudian kalian cermati bisa di screen Atau apa bisa kalian baca sendiri Nah disitu kita lihat Ada bagian-bagiannya Disitu ada Jakarta 16 Oktober Berarti disitu nanti menunjukkan apa? Menunjukkan tempat dan waktu Dimana surat itu dibuat Setelah itu ada tulisan Untuk sahabatku Anda yang ini tegal Nah disitu berarti Surat itu diperuntukkan Untuk siapa disitu juga ditulis Setelah itu ada salam pemukanya Salam pemuka ini bisa berbentuk Assalamualaikum Bisa juga salam kangen Salam hangat dan lain sebagainya Karena ini surat pribadi Maka cenderung lebih santai Paham? Nah setelah ada salam pemuka Disitu ada pembukanya Pembukanya ada di alimia pertama Paragraf pertama Selanjutnya ada isi Setelah isi kita masuk ke penutup Kalian bisa baca disitu Apa isinya bagaimana penutupnya Oke Di bawah penutup Disitu kita lihat ada Salam penutupnya Salam hangat Bisa kalau kita mungkin menuliskannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh juga Setelah itu ternyata di bawahnya Pojok kanan bawah Disitu ada Keterangan siapa yang menuliskan surat itu Paham? Jadi kalian tidak hanya mau baca Tapi kita pelan-pelan mulai mengenal Di dalam surat itu ada apa saja Paham ya? Ponsep pembelajarannya paham ya? Jadi kalian mau baca pelan-pelan Mencermati pelan-pelan Mungkin kalian mulai mengenal Di dalamnya itu strukturnya seperti apa Sudah? Oke Setelah itu Coba kalian lihat tabel ini Nah setelah membaca surat yang pertama Silahkan kalian tuliskan ini Di buku catatan kalian Nanti tetap ini kalian foto Kemudian share Melalui admodo Nanti ibu buatkan file Untuk hasil catatan ini Silahkan kalian isi Kalian saling berbut tabelnya Kemudian kalian isi Nah disitu pengirim suratnya tadi siapa? Sudah tahu? Kemudian penerimanya siapa? Tanggal dan tempatnya di mana? Alamat pengirimnya Alamat penerimanya Dan tujuan dibuatnya surat tadi untuk apa? Isi suratnya tadi itu apa? Nah nanti kalau kalian bisa mengisi tabel ini Berarti perlahan kalian itu sudah bisa mengidentifikasi Kira-kira surat pribadi itu isinya mencakup apa? Lebih spesifik tadi surat yang kalian baca tadi isinya apa? Kesimpulannya apa? Tujuan si pengirim-mengirimkan surat itu tadi apa? Paham? Paham konsepnya ya? Oke silahkan diisi dulu pelan-pelan Nah semisal nanti video ini sudah tersekit bagian ini Tidak apa-apa nanti bisa dilanjutkan setelah videonya selesai Paham? Oke sekarang Bu Okta punya teks surat yang kedua Kita lihat Nah disini Bu Okta sengaja merumpangkan beberapa bagian Kalian lihat yang dirumpangkan adalah nomor satu Nomor tiga dan nomor enam Nah coba kalian lihat disitu Sambil melihat contoh yang tadi Sambil melihat contoh di buku-buku yang lain Di internet dimanapun boleh Cari contoh sebanyak-banyaknya Ayo yang aktif Cari sebanyak-banyaknya contoh surat pribadi Untuk lebih memahamkan kepada diri kalian Apa saja strukturnya, unsurnya, isinya seperti apa Model penggunaan bahasanya seperti apa Ayo campi contoh sebanyak-banyaknya Nah disini untuk lihat ini Nanti kalian berkewajiban untuk mengisi bagian yang rumpang ini Untuk bagian apa Tolong nanti dijelaskan Nah nanti cara mengisi tadi kalian bisa lewat Dengan melengkapi tabel ini Jadi tadi nomor satu Itu apa ya kira-kira kalimat yang tepat Itu unsur apa ya tadi Jadi kalimatnya yang cocok apa ya Kemudian yang ketiga apa ya kalimat yang tepat Yang ke enam apa ya contohnya Nah kalau tadi kalian menyimak penjelasan ibu yang di depan sebelum ini Pasti kalian sudah paham gambar nanya kira-kira kalimatnya seperti apa Apalagi kalau kalian sudah mencari lebih banyak contoh Pasti akan lebih mudah lagi untuk mengisi bagian yang rumpang tadi Paham ya Oke boleh istirahat disini Kita tarik apa Gimana sih ibu ini kok Banyak sekali mengisi tabel Gak apa Caranya memang seperti ini Dengan kalian langsung praktik Seperti ini nanti kalian secara tidak langsung paham sendiri Oh bagiannya seperti ini Nanti bahasanya seperti ini gitu ya Oke Tukup ya Siap beraktivitas lagi Oke Berdasarkan tadi Teks yang dirumpangkan tadi Setelah kalian isi Sekarang ibu akan menanyakan apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya Nah setelah kalian melihat banyak contoh Mengisi kalimat yang rumpang Sekarang kalian akan ibu tugaskan untuk kira-kira unsur-unsur tadi Unsur-unsur teks surat pribadi itu apa saja kalau bunyi ibu Bahkan sejak awal tadi ibu sudah mengaik-aikkan Oh tadi ada tanggalnya Ada tempatnya Dan ini dan ini dan ini Nah yuk Sudah menyimak kan tadi Coba kalian isi di sebelah sini Apa saja unsur-unsur surat pribadi Itu ada contoh yang pertama ada tanggal pembuatan surat Untuk yang 2 sampai 8 Silahkan kalian isi Paham? Nah pelan-pelan ya Apakah ini langsung bisa dijawab Tidak harus sekarang Kalian bisa mencari berbagai sumber belajar dulu Sambil menyimak-nimak materi dari sumber belajar yang lain Jangan hanya terpaku pada videonya Bukta Kalian boleh membuka buku pelajaran Buku modul Atau buku yang kalian beli Atau dari internet Di internet itu kalau kita menggunakan secara bijak Banyak sekali materi-materi yang bisa menunjang pembelajaran kita Manfaatkan ya Oke Sudah paham? Nanti sistem pengumpulan instruksi dan lain sebagainya Akan ibu perjelas melalui AdModul Oke Nah nanti kalau kalian sudah berhasil mengisi seluruh unsur-unsur surat pribadi Maka kalian akan bisa menemukan juga yang namanya kaedah kebahasaan Ternyata disini ibu kasih lambu-rambu Ada empat kaedah kebahasaan di dalam teks surat pribadi Ada kata sapaan Ada kata ganti orang Ada kata kerja Dan ada kata tidak laku Mungkin beberapa ada yang belum paham apa itu kata sapaan Ternyata bagi orang untuk menunjang nanti kalian mengerjakan bagian tabel ini Ibu akan memberi rambu-rambunya dulu Jadi kata sapaan adalah kata yang dimakan untuk menegur sapa Orang yang mau diajak berbicara Nah untuk contoh-contohnya disini ibu akan menuliskan Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalian bisa membacanya sebelah sini Kalian pahami Nah tadi kan kalau di surat pribadi Itu seringkali kita bisa menuliskan Nenek apa kabar? Bagaimana kabar nenek? Apakah nenek sehat? Nah kata nenek itu adalah contoh kata sapaan Bisa juga disini adik baik-baik saja nek Semoga nenek juga selalu sehat Nah kata adik menyebut diri kita dengan kata adik Itu juga sapaan Paham? Contohnya silahkan kalian cermati disini Sudah? Nah kalau kita sudah paham kata sapaan Maka kita akan lanjut ke kata ganti orang Nah kata ganti orang ini ada 3 Ada kata ganti orang pertama Orang kedua dan ada orang ketiga Nah disitu kalau jumlahnya tunggal Untuk kata orang pertama itu biasanya ada saya dan aku Tapi untuk jamaahnya itu ada kami, ada kita Contohnya seperti itu untuk kata ganti orang Untuk kata ganti orang kedua Untuk yang tunggal itu ada kamu, anda, engkau, saudara Tapi kalau untuk kata ganti orang kedua Untuk dalam bentuk jamaah itu ada kalian Contohnya Kalian sudah paham? Nah kalian itu adalah kata ganti orang kedua bentuk jamaah Yang ketiga untuk kata ganti orang ketiga Dalam bentuk jamaah itu bisa dia, bisa beliau Tapi kalau untuk dalam bentuk jamaah itu bisa kalian gunakan untuk mengisi tabel tadi Begitu ya Nah dan disini juga ada kata kerja Pasti kalian sering mendengar ya kata kerja Apalagi kalau di bahasa Inggris seringkali kita menggunakan verb Kata kerja Kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan Keberadaan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya Jenis kata ini umumnya menjadi predikat Dalam suatu kalimat Nah yang perlu kalian cermati disini adalah Kata kerja itu ada dua Ada kata kerja transitif Dan ada kata kerja intransitif Kalau kata kerja transitif Itu membutuhkan pelengkap Misalnya kata memukul Kalau kita hanya bilang memukul Memukul apa? Nah berarti kita butuh pelengkap Memukul bola Misalnya ada kata kerja menendang Menendang apa? Menendang musik Menendang lejak Menendang bola Nah berarti dia butuh pelengkap Tapi kalau kata kerja intransitif Itu kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap Contohnya Lari Makan Minum Nah itu adalah contoh Kata kerja yang tidak memerlukan pelengkap Tapi kita bisa paham Apa yang dimaksudkan dari kata itu Gitu ya Paham? Oke Itu tadi adalah Contoh-contoh dari kata kerja Selanjutnya Nah ini Tadi ada salah satu kaedah kebahasaan Dari surat pribadi adalah Adanya kata tidak baku Nah kalau ini kita sering mendengar ya Ada kata baku Ada kata tidak baku Berarti apa ini kata tidak baku? Seharusnya anak-anak semua sudah paham Kalau kata tidak baku Berarti kata-kata itu tidak terkempat di dalam kaos besar bahasa Indonesia Nah berarti lebih ke menggunakan bahasa sehari-hari pun Kalau di surat pribadi itu diperolehkan Misalnya kita menggunakan kata Loh Aku disini baik-baik saja loh Kamu gimana? Nah gimana itu kan tidak baku Dan aku bagai mana? Nah misalnya lagi Kata enggak Nah disini aku enggak papa Nah enggak itu kan kata tidak baku Yang baku apa? Tidak Nah pasti nanti Kalau kalian mencermati banyak contoh Dari teks surat pribadi Kalian akan mengumumkan banyak sekali kata-kata yang tidak baku Paham? Paham ya? Oke ini tadi adalah beberapa penjelasan Tentang kaedah kebahasaan yang bisa kalian jadikan acuan Mungkin nanti mengisi tabel bagian kaedah kebahasaan yang sebelumnya Dibu minta untuk kalian disini Jika ada pertanyaan Jika ada instruksi yang belum jelas Silahkan nanti tuliskan seluruh pertanyaan kalian melalui ITMODO Karena setelah ini Pembelajaran akan kita lanjutkan melalui ITMODO Begitu ya Demikian yang dapat buat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Selamat belajar Dan menjadilah generasi anti-mari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih